Ayu Ting Ting Jadi Sorotan Masih Tinggal Bareng Orang Tua, Ayah Rozak Begini Reaksinya Nama penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kini bisa disebut sebagai selebriti papan atas tanah air. Bahkan apapun yang dilakukannya selalu menjadi sorotan. Seperti baru-baru ini Ayu Tengah diperbincangkan publik karena masih tinggal satu rumah dengan kedua orang tuanya. Hal ini berawal dari sang ayah, Abdul Rozak yang tampak belak-belakan dalam sebuah video di channel Youtube milik Melanie Ricardo. Dalam video itu ayah Rozak menyebut jika sebenarnya anaknya mampu membeli rumah di kawasan elite yang berada di daerah Jakarta. Dia bilang uang anaknya itu cukup banyak. Sedih tapi gue bersyukur dikasih mental baja sama Allah. Karena mungkin cobaan hidup gue dunia sudah berat. Gue bersyukur walau sudah umur segini masih tinggal sama orang tua ada yang menguatkan, ujar Ayu Ting Ting. Mendengar ucapan pelantun tembang Sambaladu ini, Melanie langsung ikut berkomentar. Sementara sang ayah menyebut jika uang Ayu cukup banyak untuk membeli rumah di kawasan elite itu. Ayu tuh kalau dipikir-pikir beli rumah di permata hijau kek, di menteng kebisaya. Mampu ya? Kata Melanie Ricardo. Yah mampulah. Dia beli di mana juga mampu orang duitnya banyak terang Abdul Rozak. Sombong banget. Seru sembari tertawa. Emang kenyataannya. Kalau beli di kondok indah juga masih bisa neng. Sahut ayah Rozak. Seperti diketahui saat ini ibu dari Bilkis Humairah Rozak ini memang tinggal dengan kedua orang tuanya di kawasan Depok, Jawa Barat. Bahkan rumah mereka masuk gang sempit. Kalau gue orangnya gak ambil pusing orang mau ngomong apa. Gue stres kalau gak ada kerjaan. Ngapain gue stres mikirin orang. Karena gue harus mikirin masa depan anak. Jalan-jalan sama keluarga kan butuh duit, tanda sayu. Jalan-jalan sama keluarga kan butuh duit.